Intro Platform perjalanan TripAdvisor pada April 2019 mengumumkan Best Airlines in the World 2019 Traveler's Choice Awards Siapa saja yang terpilih? Kamu cek ya dalam video 10 Maskapai Terbaik Dunia 2019 Pilihan Traveler berdasarkan sumber bisnis.com Apakah maskapai favorit kamu termasuk di dalamnya? Namun sebelum lanjut pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi kanal ini untuk info terupdate setiap hari Ana All Nippon Airways Ana All Nippon Airways adalah maskapai penerbangan Jepang yang berkantor pusat di Tokyo Maskapai ini terbang ke sekitar 50 tujuan domestik dan 32 tujuan internasional di Asia, Eropa, dan Amerika Utara Maskapai ini menerbangkan pesawat dengan berbagai konfigurasi kabin yang meliputi kelas 1, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, dan kelas ekonomi Maskapai murah dari Inggris, Jep2.com masuk dalam jajaran yang direkomendasikan Traveler Setelah yang berpusat di Bandara International Leeds Bradford, Jep2 juga memiliki 9 pangkelan operasi lainnya di bandara lain Maskapai ini telah menjatuhkan penerbangan penumpang dan charter kelebih dari 60 tujuan di seluruh Eropa Sebagai angkutan murah, penumpang harus membayar ekstra untuk layanan seperti bajas di terdaftar, kursi dengan ruang kaki ekstra, dan juga makanan di pesawat Air New Zealand Sebagai maskapai penerbangan nasional Selandia baru, Air New Zealand mengoperasikan layanan non-stop ke lebih dari 20 tujuan domestik Serta ke pelabuhan internasional di Australia, Kepulauan Pasifik, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Inggris Sebagai anggota jaringan Star Alliance, Air New Zealand mampu menyediakan akses ke hampir semua tujuan di dunia Azul Azul atau AD adalah maskapai penerbangan internasional terbesar Brazil dengan menerbangi lebih dari 100 tujuan di Brazil, Amerika Selatan, Portugal, dan Amerika Serikat Semua pesawat kecuali layanan jarak pendek memiliki monitor hiburan di kursi pelagat Fitur yang ditawarkan pesawat Enzo untuk penerbangan jarak jauh seperti ruang kaki tambahan, sofa yang luas untuk penumpang rombongan, dan kursi yang dapat menjadi tempat tidur di kelas bisnis Southwest Airlines Ini adalah maskapai berbiaya rendah terbesar di dunia Southwest Airlines yang berbasis di Dallas mengoperasikan penerbangan ke lebih dari 100 tujuan di 10 negara Berbeda dengan banyak kooperator berbiaya rendah, Southwest tidak memulut biaya hingga 2 tas, minuman dan alkohol, dan pretzel atau kacang juga tersedia gratis Akses boarding dini dan check-in online juga otomatis Japan Airlines Maskapai penerbangan terbesar di negeri Sakura ini terbang ke lebih dari 60 tujuan domestik dan 30 tujuan internasional Perpusat di Tokyo JAL tiap hari melawat ke benua Asia, Eropa, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Selatan Ada 5 kelas yang ditawarkan maskapai ini yaitu kelas utama atau first class, security class, kelas ekonomi premium, kelas ekonomi J, dan terakhir kelas ekonomi Emirates Emirates yang berbasis di Uni Emirat Arab adalah maskapai penerbangan terbesar di Timur Tengah Emirates mengoperasikan maskapainya secara non-stop ke 140 tujuan di 78 negara dengan Dubai International Airport sebagai bandara hub Emirates juga tercatat sebagai airline yang terbang ke enam benua Emirates tercatat mengoperasikan 33 Emirates launch untuk penumpang kelas utama, kelas bisnis, dan termasuk anggota Skyward Gold EVA Air EVA Air adalah maskapai penerbangan di International Airport dekat Taipei atau Taiwan Ini adalah maskapai udara terbesar kedua Taiwan setelah China Airlines Armada EVA Air terbang ke sekitar 70 tujuan, baik di dalam China Taipei, Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Utara Ada 2 konfigurasi pesawat yang dioperasikan yaitu 2 jenis kabin dan 3 jenis kabin Maskapai ini juga punya anak usaha di bidang yang sama yaitu Uni Air yang menjalankan penerbangan domestik dan regional Qatar Airways Qatar Airways adalah maskapai milik Qatar dan anggota One World, sebuah aliasi maskapai penerbangan terbesar ketiga di dunia setelah Star Alliance dan SkyTel Maskapai tersebut menjadikan Hamad International Airport sebagai bandara poros QR terbang ke sekitar 145 tujuan di seluruh dunia Konfigurasi pesawat yang dimiliki Qatar Airways terbagi menjadi 2, yaitu armada dengan 2 kabin dan modal 3 kabin Baik kelas bisnis maupun kelas utama difasilitasi dengan kursi yang dapat diubah menjadi tempat tidur Singapore Airlines Maskapai pengangkutan udara Singapore Airlines dengan kode SQ mengunggulkan diri sebagai perusahaan penerbangan terbaik pilihan traveler dalam 3 tahun berturut-turut sejak 2017 Menurut TripAdvisor, SQ adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia dengan kantor berbasis di bandara Changi, Singapura Armada SQ terbang ke lebih dari 60 tujuan di 35 negara, 6 berdua Anggota Star Alliance ini memiliki 4 layanan kelas Singapore Airlines Suites, First Class, Business Class, dan Economy Class Itu dia 10 maskapai terbaik di dunia 2019 pilihan traveler pengguna agen perjalanan TripAdvisor Bagaimana dengan Garuda? Dikutip dari Tribun News, kendatik tak masuk di level dunia Namun maskapai kebanggaan Indonesia ini berhasil meraih penghargaan Traveler Choice Major Airline Asia Untuk kategori penghargaan kategori Best Regional Business Class Asia dan Best Airline in Asia Oke Teknolovers, terima kasih yang sudah menonton Klik like, share, dan berikan komentar kamu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih